Yang tinggi menjulang itu kadang dipotong supaya enggak menaungin buah yang di bawah. Di perkebunan seluas 39 hektar yang terletak di liter tahun masa cucut inilah, Nuri Auger mewujudkan keinginannya saat ia masih tinggal di Indonesia beberapa puluh tahun lalu. Bertani itu salah satu impian saya waktu saya masih di Indonesia ya. Saya besar di Indonesia dan kalau jalan-jalan ke puncak, Bogor gitu, aduh nikmatnya ngeliat itu sayuran seger ya. Saya pernah mimpi kapan saya bisa nanam itu. Ada beberapa varietas apel ditanam di perkebunan ini. Ada buah pelam dan persek yang sudah siap dipanen. Saat musim panen seperti ini nampak serba indah. Tapi kata Nuri sebelum masa panen, tanaman-tanaman buah ini perlu dirawat dengan belaten. Selain harus awas terhadap hama, di bulan Januari saat cuaca masih dingin dan bersalju, ia harus melakukan pruning atau memangkas pohon ranteng apel supaya jangan terlalu rimbun. Ini coba lihat tangan saya ini kasar semua ya. Waktu di Indonesia saya selalu menikur-menikur ya. Suami pasti bisa lah bayarin yang itu ya. Tapi sampai sini enggak masalah untuk saya. Enggak mulus lagi juga enggak apa-apa. Asal saya bisa main sama tanah, sama cacing. Belum lagi biaya besar yang harus dikeluarkan. Bulan akhir bulan Juni, ini harus dikasih vitamin. Banyak sekali duitnya. Itu kira-kira untuk tanah sebesar ini itu sampai 40 ribu dolar setahun untuk cuma beli kemikalnya. Vitamin-vitamin itu. Meski berat, Nuri pantang mundur. Apalagi suaminya Mark Auger yang sedang bekerja dari rumah karena pandemi ini, mendukung sepenuhnya ia menjadi petani. Kata Mark, sebelum mereka menyewa lahan ini, Nuri sudah rajin bercocok tanam. Dia tidak butuh banyak land untuk membangun. Kita memiliki apartemen kecil di Baltimore di mana saya bekerja. Dan saya tinggal di sana selama satu tahun atau dua. Dan kemudian isteri saya bersama saya setelah anak-anak pergi ke sekolah. Dan apartemen saya kemudian menjadi jangga. Ada plant di mana-mana. Saya tidak bisa bergerak di dalam apartemen saya lagi karena ada banyak plant. Dari hobi menanam di pot kemudian mengalami suka-duka menjadi petani, Nuri semakin menghargai profesi ini. Jangan diremehkan posisi atau jabatan petani. Apa yang ada di meja kita di rumah itu karena petani. Hasil panen buah dipasok ke berbagai toko dan supermarket di Massachusetts. Atau kadang dibawa saat ia menjual makanan Indonesia di pasar kaget seperti di kota Westford. Yang semua hasil keuntungannya disumbangkan ke yayasan pendidikan di Indonesia. Membuat jamu jahe, kunyit, ataupun sari buah apel dan peach, kata Nuri, adalah strategi usaha yang ia lakukan. Supaya usaha kebun buahnya balik modal dan untung. Dari Little Town Massachusetts, Supriorno, Berjina Gunawan, dan Rifan Biastono melaporkan.